Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, Marketing Property, KM Property. Kembali di sini saya mau review ada, ini rumah besar banget, rumah tua ya, karena memang udah dari tahun, sekitar tahun 90-an. Jadi memang udah lama banget, tapi ini tanahnya luas banget, tanahnya hampir 4.000. Wow, ini rumah mewah pada zamannya, pastinya ya, soalnya tampak ke depannya aja, gerbangnya itu ada seperti ini. Jadi saya nggak ke depan, karena nanti jalannya jauh, jadi dari sini aja, oke. Nanti kita sedikit turin ke dalamnya ya. Oke, kita lihat aja, dalamnya dengan luas tanah, hampir 4.000, 3.800-an ya, dan itu luas banget. Jadi untuk legalitas pastinya SHM ya, legalitasnya sudah, apa maksudnya, SHM itu ada gitu. Oke, nah, ini ya, terlihat kan ya bangunannya, ini pasti dan pasti pada zamannya ini mewah banget, rumah mewah. Dan ini, rumahnya ini, jadi ada di belakangnya pun, ini rumah induk lah istilahnya, ada rumah induk, terus ada rumah kayak semacam pavilion juga gitu. Dan untuk di rumah induk ini, kamar tidurnya itu ada 6, dan setiap di, setiap kamarnya itu ada kamar mandi dalam. Dan untuk formatnya mungkin, atau supir atau apa gitu ya, itu juga ada, pastinya ada, ada kamar tersendiri. Oke, nanti kita lihat ya, saya nggak terlalu banyak ambil video ya, maksudnya selewatnya saja, jadi tidak terlalu difokusin. Assalamualaikum, Bismillah. Nah, kita ke arah, kita ke arah belakang. Nah, ini ya, yang tadi saya bilang rumahnya tuh mewah pada zamannya. Mohon maaf ya, saya jadi gambarnya tidak terlalu lama ambil di satu tempat. Hah? Gimana bukainya? Masnya yang tolong bukain. Oh, masih kencang ya? Oh, tadi kita belum ke itu ya, ke lantai atas. Belum difoto. Bawah dulu apa? Bawah dulu. Oh, ke atas dulu deh. Yaudah dulu. Yaudah, iya. Kita lihat ke lantai atas ya. Ini di atas. Ruang atas. Ini belum besar banget. Untuk bangunannya hampir seribu ya, untuk bangunannya. Luasannya. Ini ruang apa mas? Kamar? Teras. Oh, teras. Terasnya ini bagus banget. Gede banget, jadi view-nya tuh langsung ke kolam renang ya. Tuh, itu ada kolam renang. Itu kolam renangnya. Luas banget. Rumahnya hampir. Kurang lebih seribu-sibu meter. Ke kamarnya gak usah. Ini kamar-kamar ya? Iya, usah. Ya, depan. Cuma ini aja kan? Ya udah. Gak usah ke kamar-kamarnya. Kita kembali ke bawah aja. Langsung ke belakang. Gak usah ke kamar-kamar ya. Ya. Gak usah ke kamar. Nah, ini dia area belakang, sama yang tadi saya bilang itu, jadi rumahnya itu ada pavilion ya. Jadi kalau rumah induk tuh yang di sini, di sana tuh, pavilionnya juga tuh luas banget bangunannya. Nah, ini kolam renangnya. Nanti kita keluarnya lewat jalan samping. Jadi ini tanahnya memang luas banget. Hampir Rp4.000 ya. Ini saya kasih lihat lagi ya. Oke. Ini batas-batas dari lahannya itu ya. Rp4.000. Rp4.000. Ini jadi rumah, rumah induk. Rumah induknya. Dan ini rumah bisa dibilang pavilion ya. Nah, ini jalan samping. Jalan samping untuk menuju ke rumah yang di bagian belakang ini. Nah, di sini bisa buat parkiran. Parkirannya banyak banget. Bisa puluhan mobil. Oke. Sekarang kita menuju ke... Kembali ke depan dengan lewat samping. Jadi bisa terlihat yang luas tanah yang Rp4.000 itu. Seperti batas-batasannya itu. Nah, ini dia. Ini lahannya masih luas banget tuh. Taman-tamannya. Jadi masih... Banget-banget luasnya. Secara Rp4.000 kurang sedikit. Oke, tuh. Itu jalan masuknya. Oke, jadi dari sini aja ya. Supaya terlihat. Oke. Itu saja review untuk rumah tua atau rumah mewah pada zamannya ya. Jadi dengan luas tanah Rp4.000 kurang sedikit. Lokasi berada di Lebak Bulus, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Oke. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei, nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Property, KM Property. Nanti nomernya ada di layarnya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Tunggu. Selamat menikmati.